Intro Mendengar Krishna Ole-Oleh di Bali tentu tidak asing lagi Sebagai pusat belanja oleh-oleh bagi wisatawan yang datang ke Bali Krishna Ole-Oleh seakan menjadi tempat utama wisatawan untuk mencari Ole-Oleh Kini, pemilik krisna oleh-oleh Gusti Ngura Anom yang lebih dikenal sebutan AJ itu Membuka usaha baru, Warung Artis Warung yang dibuka sejak awal Januari 2019 ini berada di Kelurahan Tuban, Badung Tepatnya, Jalan Sempati, belakang Yonip 741 Kodam 9 Udayana Nah, luar biasa ini kita duduk di warung artis seperti ini Ini kenapa namanya warung artis ya? Apa ya, karena ini daerahnya kan warung artis ini posisinya letaknya ada di gang ya Di gang dan orang juga memperkenalkan ini tidak mudah Makanya dinamakan warung artis ya Kebetulan juga artis Bali, artis nasional, kita temenan semua Yang tidak ada salahnya lah buat berinding namanya warung artis Jadi memang ingin menarik perhatian ya? Iya Tapi bukan semata orang-orang yang kesini adalah yang artis semata? Ya artis-artis itu sudah pasti ya Karena Aji temennya banyak artis ya Tapi kalau di luar artis kan boleh juga Banyak lah, yang pakai Gojek, Gojek ini sudah Bahkan ini baru seminggu buka ya Baru seminggu buka, ya sudah cukup lumayan lah Artinya ini butuh waktu, saya yakin dalam waktu 6 bulan Mungkin sudah hantre ya orang makan disini Apa pertimbangannya? Kenapa membuat warung makam di kawasan sekitar Tuban ini Dan disebut tadi warung artis? Ya kebetulan ini lahan ini sudah 2 tahun terbengkalai Dan memang disini ada kawasan yang kalau boleh bilang kurang tertata lah Kurang tertata, nah kebetulan saya sendiri peduli sekali dengan lingkungan Peduli sekali dengan lingkungan, nah melihat lahan yang seluas ini kurang lebih 1,5 hektare Saya lihat terbengkalai dan kurang tertata, ya udah lah Gak ada salahnya kita buat sesuatu yang tadinya sih bukan buat warung Yang tadinya hanya buat garden Untuk masyarakat disini bermain Biar bisa menikmati suasana garden disini Ya ternyata kalau kita hanya buat garden Tentunya kan modal yang dibutuhkan besar Untuk maintenance perawatannya kan butuh biaya juga Ya udah lah, gak ada salahnya kita buat aja warung Nah cuman ada, gak usah banyak-banyak Cuman untuk iseng-iseng aja, buat aja 4-6 Nah disini lah, akhirnya dibangun 4-6 dalam waktu 2 bulan Gak lebih dari 2 bulan 2 bulan ya, jadi pas awal Januari ini sudah bisa buka Sudah bisa buka, seorangnya Desember akhir udah buka Nah cuman memang belum di launching Nah karena ini masih ya tes trial dulu Ya saya juga lihat disini memang lebih mengandalkan halaman ya Begitu luas, ini ada pertimbangan khusus mungkin ada semacam tempat Hotbon, acara-acara disini Ya makanya dari awal sih memang bukan bisnis utama ya Ini bisnis lebih ke entertain ya Lebih ke apa ya Intertain ke temen-temen Kalau temen-temen datang ke Bali Biasanya kan selama ini di rumah Itu dari rumah, dari bandara ke rumah itu butuh waktu 1 jam Ya kenapa gak saya aja buat warung aja di daerah Badung Yang dekat bandara hanya 5 menit ke bandara Dan memang konsepnya memang betul-betul memang bukan 100% bisnis Nah makanya Pak Gus bisa lihat disini dengan lahan 1,5 hektare Kalau gak salah 70% garden kan 70% garden, 20% bangunan, 10% parkira Nah makanya nantinya Pak Gus disini nanti kita akan bangun pila Disini sebelah kita akan bangun pila bulan depan Nah itu juga pilih bukan untuk disewakan Pilih pribadi tetapi untuk entertain untuk temen-temen yang datang ke Bali ini Yang contohnya misalnya Ya pesawat jam 8 malam Temen-temen itu kan check out jam 1 udah check out Nah sedangkan kalau dari jam 1 nunggu sampai jam 7 kan kemana lagi nih Bawa kopar sana sini Yang gak ada salahnya kalau temen mau ketemuji Sekalian mampir, sekalian makan ya Makan aja dipilah Makan dipilah, mau renang, mau istirahat Terus kemudian disini saya lihat juga ada beberapa makanan Stun makanan yang selama ini memang menjadi branding di Bali ya Itu apa pertimbangannya Ci? Nah kebetulan karena ini kan lokasinya juga masuk gang kan Masuk gang kan, kan tidak mudah Bisnis yang di bisnis sesuatu apalagi di gang yang begitu masuk Kebetulan juga kelebihannya disini karena dekat bandara Nah makanya yang kita rangkul yang disini kita ajak gabung disini ada empat tenan kan Empat tenan disini yang pertama adalah Apa namanya, lawar kambing Lawar kambing itu udah terkenal itu ada di daerah Gianyar Dekat daerah Gianyar Bune Itu udah terkenal Nah yang kedua disini ada ayam betutu Ayam betutu yang kedua tenan ketiga Sati bawah pohon cukup terkenal juga Siapa sih gak tau ya Di legian itu ya Di legian itu orang kalau makan itu antri ya Sati bawah pohon Yang keempat ada babi guling Nah makanya temen-temen ataupun siapapun customer Gak usah jauh-jauh lagi Kalau ke Bali hanya dari bandara hanya lima menit kalau mau cari sati bawah pohon Babi guling, lawar kambing dan ayam betutu Gak usah jauh-jauh lagi Disini udah tempatnya sangat nyaman Tapi memang menunya Rasanya memang dari orang itu Gimana sistemnya ya Memang pemiliknya memang Pemiliknya langsung yang punya sati bawah pohon Pemiliknya langsung kita kerjasama disini Profit sharing lah Bagi hasil lah Bagi hasil Nah kalau Jik sendiri membuat dari awal Sampai merintis dari awal Membuat restoran langsung kita buat sendiri Itu rasanya udah gak keburu ya Kita kalah waktu ya Nah kalau saya lihat Ada beberapa sebetulnya yang ngorong-ngorong ini kan Tenan-tenani Semacam UMKM ya Yang sudah berkembang Bukan orang-orang besar Restoran besar Apa nih pertimbangan Haji? Ya memang Saya memang bisnisnya kan dari nol Perjalanan juga cukup panjang Dari betul-betul nol Nah makanya sekarang Dimanapun saya berinvestasi Dimanapun saya mengembangkan usaha Ekspansi Saya pasti akan merangkul UKM-UKM Dan pedagang-pedagang Yang masih dari tingkat bawah ya Ya seperti ini lah Sate Lawal Kambing kan Dia belum pernah ekspansi Dimana-mana Padahal di daerah Gia-Nya Dia sangat ramai Saya setawarin Kamu kenapa gak buka di Daerah Badung Yang dekat bandara Ini kan peluang Makanan kamu enak Awalnya sih susah Awalnya sih susah Apalagi orang di kampung Kalau diajak ke Gabung itu buat usaha Untuk ekspansi itu Kadang-kadang biasanya agak Rasa takutnya lebih tinggi Akhirnya kita kasih Kita kasih Keyakinan Wala Kalau ini Sampai gak jalan 6 bulan Ya saya tanggung Resikonya Pokoknya Kamu Gabung sama saya Pokoknya Gak ada istilah kamu rugi Yang penting kamu betul-betul Turun langsung Kontrol langsung Makanannya Jadi respon mereka Sangat positif ternyata ya Sampai saat ini sih Kalau Krishna Ngajak gabung dengan siapapun Oke Aspengkara belum ada yang nolak Jadi kenapa empat Tidak Mungkin Kan banyak juga ada Warung-warung yang Dari sisi taste-nya Enak juga Dan sangat khas Ya seperti tadi Saya katakan Awalnya kan hanya Buat garden Untuk ditinggi Yaudah lah Gak salahnya Kita tambahin Mungkin ada warung Ada warung Paling tidak Untuk biaya operasional Sini Untuk biaya Tukang kebun Security Atau apa Ya hanya kita muncul Timbul ide Yaudah lah Buat warung aja Tapi kalau satu Gak mungkin Kalau dua Juga nanggung Dengan luas Seperti ini Yaudah lah Empat aja dulu Empat tapi cari Yang udah-udah punya nama Cari yang udah-udah punya nama Tetapi yang betul-betul Vokal Bali Vokal Bali Nah artinya kita buka Di awal ini Bulan pertama Di Desember Desember 2018 Kita buka Empat tenan Nah kita target Tiga bulan lagi Kita evolusi selama Tiga bulan Tiga bulan lagi Perkembangannya ini bagus Kita akan tambah Tiga tenan lagi Yang tiga tenan Yang tenan lima adalah Kita target Ibu Oki Yang keenam Kita target Ibu Wardani Warung Wardani Yang ketujuh Adalah kita target Apa ya Burung darah Yang ada di Jogja Meriuburu Itu cukup terkenal juga Nah disini Nanti akan ada Tujuh tenan Disini ada dua tenan lagi Sama di pojok disitu Di timur lagi satu tenan Rasanya tujuh tenan Udah sangat cukup Udah sangat cukup ya Dan tidak mencoba Pemungkinan ini Udah banyak permintaan Untuk acara-acara Apa Wedding Acara ulang tahun Anak-anak Sangat memungkinkan Ini kapasitas Berapa orang bisa Kalau acara tertentu Kalau di dalam Masing-masing tenan Kapasitas Terus cuma 30-40 ya Tetapi kalau di luar Itu bisa 300-500 Kemudian target Kedepannya seperti apa Ini tempat ini Karena memang sangat strategis Kalau Aji Saya lihat Setiap membangun Mungkin orang awalnya Pesimis Tapi begitu Lama-lama berkembang besar Kalau saya yakin Saya dalam waktu dua bulan Ini akan luar biasa Dan yakin Orang akan makan itu antri Nah memang Targetnya sih Bukan target Cari profit ya Bukan target Cari omset sebesar-besarnya Target di sini Kalau bisa mengembangkan Ini jadi rami Daerah yang begitu Masuk gang jadi rami Dan tenan-tenan juga Merasa happy Nyaman Nah dari hasil Dari hasil profit Dari hasil keuntungan ini Kita sisihkan untuk menata Lingkungan daerah sini Karena kita sudah janji Sama jurumendisinya Juga dan tokoh masyarakatnya Ya memang kita Awalnya Tahu kalau tempatnya Kan agak Mohon maaf Mungkin agak kumuh Agak kumuh Masuk gang Apalagi seperti tadi kan Kita begitu masuk gangnya Tidak yakin Ini ada Betul ada restoran warung artis Seperti itu ya Sekalangnya sudah berubah kan Artinya sepanjang Kurang lebih jarak Mungkin 200 meter 150 meter Sudah berubah kan Ada pohon bambu semua kan Bayangkan nanti Setelah 3 bulan Kalau ini rame Gang ini akan berubah Jadi kampung Mungkin kampung kuliner Tapi khusus kuliner Bali Ya kira-kira Saya sih tidak membatasi ya Artinya Kalau yang di Warung artis Warung artis sendiri Harus khusus Warung Bali Makanan Bali Tetapi nanti tetangga-tetangga sebelah Ya harapannya juga mungkin Campur-campur semua Semua ada Karena kan Peminatnya juga banyak Nah Ini kan Saya lihat Haji-nya bikin Semacam warung makan Ini kan tidak Apa namanya Tidak baru ya Sebelumnya juga ada Berapa yang coba Bagaimana dibandingkan dengan Bisnis Haji yang retail Seperti itu Perkembangannya ini Bagaimana sebetulnya Ya kalau dibandingkan Restoran dengan retail Ya jauh sekali Jauh sekali Satu banding sepuluh Satu banding sepuluh Tetap sih lebih Enak bisnis di retail Kalau restoran Nah kelebihannya Kalau kita restoran Otomatis relasi Dan teman-teman itu Kita bisa udah Ajak gabung disini Artinya Kalau Jik ketemu dengan teman Atau siapapun Yang misalnya Teman-teman yang datang ke Bali Kita ketemunya Gampang udah punya Restoran sendiri Dan restoran kita Punya Restoran sendiri pun Ya tidak mengecewakan lah Artinya Siapapun yang datang Ketempatnya Jik Enggak murahan juga Enggak mahal juga Artinya Masuklah kalangan dari bawah Sampai ke atas Jadi kalau Kita bicara warung artis Semuanya Harganya tidak terlalu mahal juga Sebenarnya sih tidak Bisa dijangkau oleh masyarakat Sebenarnya tidak mahal Ini kan makanan harga lokal Nah mungkin orang Kesannya ini karena warung artis Ini pasti yang makan Artis-artis semua Ya sekarang ada kesan seperti itu Ya memang Krishna Budai Dinti Kesan mahalnya Padahal begitu masuk ke dalam Murah Artinya sebetulnya bisa dijangkau Terus kalau kita bicara soal ini Bagaimana respon dari pemerintah Selamanya kan saya lihat Haji kan mengembangkan Usaha-usaha seperti ini Di tempat yang seperti Kuban dulu Sekarang bagaimana Respon atau reaksi pemerintahnya Ya sampai saat ini bagus ya Penonton yang lebih tahu Apa yang pun Selama mungkin dari tahun 90 Sabri Kejimpung diusaha Dan sekarang 2019 Mungkin sudah ada 31 outlet ya Dan pemerintah sangat antusias Sangat mendukung apa yang Kebijakan Apa yang saya buat Untuk membangun di Bali ini Karena Saya dari Dari saya sendiri Saya harus memberikan contoh Kepada masyarakat Dan saya tidak akan Mau mengganggu pemerintah Saya ikuti aturan pemerintah Makanya saya yang harus Membantu pemerintah Bukan saya yang mengganggu pemerintah Nah makanya Apapun yang saya berbuat Ya kadang-kadang jujur ya Nah seperti ini kan Perizinan kita belum proses Karena kan kita kejar waktu Dua bulan Kita kejar waktu dua bulan Nah makanya kita Berani 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 Bekerja dulu Tetapi saya yakin Pemerintah pasti mendukung Bukan niat saya Tidak cari izin Artinya saya ingin Membangun menata ini Dulu gardennya Nah makanya warungnya Juga tidak terlalu permanen Nah sekarang Karena tuku sudah buka Warung sudah buka Proses perizinan sudah mulai masuk Artinya secara formal Legalitas Tidak ada niat yang tidak baik Bisa tidak bisa Dua bulan kita bangun Ya perizinan sampai jalan Tetapi asal tidak mengganggu Aturan yang Kalau pandangan Haji sendiri Terkait dengan usaha kuliner Kita makan khas Bali itu Seperti apa ya Prospeknya Karena saya lihat kan Sebenarnya Orang datang ke Bali Juga salah satunya Emang kuliner Kalau menurut saya Bukan hanya Bali aja ya Sekarang yang lagi in ya Di seluruh Indonesia Di dunia kali ya Kuliner lagi in Makanya sekarang kan Mal-mal di Jakarta itu Kebanyakan berubah jadi kuliner Iya Mal-mal dimanapun ya Sekarang Misalnya ada proyek-proyek mal Yang ada di Bali Maksud di luar Bali Semuanya itu Hampir 50% kuliner Karena itu yang bisnis penjanjikan Karena sekarang Orang-anak Anak-anak muda Nongkrong lah Pengen cari Makanan ringan Makanan apaan-anak yang cari Yang betul-betul kuliner Yang lagi in sana Apa kiat-kiat yang Bisa di bagikan kepada Pemirsa Sehingga Mampu mengangkat Jiwa berusaha Anak-anak muda Salah satunya Ambilan usaha kuliner Seperti ini Paling paling Pada anak-anak muda Terutama anak-anak muda Bali Dan apalagi luar Bali Kalau ingin bangkit Ingin buat usaha Buat usaha Ya paling tidak Kita harus betul-betul Turun langsung Turun langsung Kita harus Sedikit meskipun Kita belum tahu Belum berpengalaman Kalau kita mau belajar Nggak ada Nggak ada salahnya Saya yakin pasti akan berhasil Tetapi Bekerja dulu Kemudian terakhir Sekarang Kalau misalnya nih Warung Artis ini berkembang Kemudian sudah ada pemikiran lain Untuk mengembangkan Tempat-tempat lain Seperti itu Ya harapan Ji ya Ini kan harapannya Kita ngomongin daerah Tuban dulu ya Nah kalau ini bisa berhasil Dalam waktu 3 bulan Paling lama 6 bulan Target saya membuat Daerah Tuban ini Menjadi kampung kuliner Kampung kuliner Makanya tidak harus disini Ya kan masih ada Daerah-daerah yang perlu kita tata Daerah-daerah Di sini masih banyak Masih banyak penduduk Masih banyak tanah kosong Yang perlu kita tata Tata ya Kita buat gardannya Paling tidak kan Pertama adalah bisa penyerapan Untuk Ya paling tidak mengurangi banjir Satu penyerapan tenaga kerja Sudah pasti Terus penyerapan Kalau hujan Ini kan lumayan ini Dengan 1,5 hektare Bangunan cuma hanya Boleh dibilang 20% Artinya kan 80% Untuk penyerapan airnya Sudah luar biasa Makanya harapan saya Terutama untuk di Daerah Badung dulu Terutama Tuban ini Karena ini masih banyak Tempat-tempat yang saya lihat Sangat produktif Dan sangat bisa dirubah Yang tadinya kos-kosan Sangat berpe Peluangnya sangat besar Untuk menjadikan ini Rubah restoran Apa Kos-kosan jadi restoran Jadi berubah kampung Yang agak kumuh dulu Menjadi bersih Jadi tempat yang indah Yang aman Dan suasana lingkungan Yang baik ya Ya nanti ada permainan anak juga Jadi anak-anak bisa beratrak juga Karena kan Kita buka dulu Apapun nanti masukkan dari customer Oh baru kita mulai Kita kan Ngikuti apa kata customer Namanya juga warung artis Dibantu dengan penyanyi artis Yang menjadi teman Ajik Krisna Membuat warung ini Memang langsung didatangi Artis ibu kota Mereka pun mengaku Senang bisa berkunjung Dan bersantap Di warung artis tubuhan ini Kalau saya sih Yang enak tuh Gulenya ya Gulenya ya Gulenya kambing Terus ada lawan kambing Pokoknya semuanya enak Pokoknya yang Jalan-jalan ke Bali Kalau gak makan Di warung artis Nyesel Dia bakal keselak Di tengah jalan Serius Ini saya Habis makan Dua piring Biasanya saya Tiga Biasanya saya satu Udah kenyang Tapi karena menggoda Terus gulenya Ini juga pengen Masih pengen lagi sih Yang jelas Kelejatannya Delisius Matching Luar biasa Sukses buat warung artis Mantap Saya mau bilang Terima kasih Karena sudah dijamu Oleh warung artis Dan katanya ini baru seminggu buka Dan saya Orang kesekian yang boleh datang ke sini Sama ayah Sama adik-adik saya Dan langsung Disiapin menu Makanan yang Bisa dibilang semuanya Terus saya paling suka Ini Apa tadi? Sawar apa? Lawar 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 kambing Ini enak banget Terus saya Campurin sama Gulenya Terus saya kasih Jogel paste Bap Pada dasarnya makanannya Semuanya enak Terus juga Saya jujur Belum ini saya makan Tapi saya makan lagi Jadi Tidak apa-apa Karena enak banget Jadi terima kasih Untuk warung artis Sukses ke depannya Lancak Nah bagi anda yang ingin mendapatkan Suasana bersantap yang nyaman Dan berasa di kampung artis Warung artis bisa menjadi pilihan Harga pun masih terjangkau Meski namanya warung artis Yuk melalui Menikmati warung artis Milik Aji Krishna Selamat menikmati Terima kasih